Intro Jemaah on jemaah Alhamdulillah Alhamdulillahirrohmanirrohim Sekarang kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan Masuk di sosial media Islam itu indah Langsung saja pertanyaan yang pertama Dari Instagram Dari Assalamualaikum Ustaz Ustazah izin bertanya Bagaimana hukumnya kalau masyarakat setempat Bersama para kiai setiap minggu Sebelum masuki Ramadan selalu mengadakan Doa arwah jemaah Untuk kerabat-kerabat yang sudah meninggal Mohon jawabannya Yang jawab Abib Muhammad Baik artinya Tidak ada Salahnya dan bagus Doa jemaah ini juga ada kalau kita lagi Sholat jenazah Sholat jenazah ada doanya Kalau memang doa itu buat mayid Atau doa gaib itu Misalnya buat si mayid tidak boleh Tidak mungkin ada sholat jenazah Betul Sholat jenazah Bagaimana kok bisa dibacakan fatihah Sholat jenazah pun ada al-fatehahnya Kenapa orang baca fatihah buat sholat jenazah Atau baca fatihah buat mayid Misalnya al-fatehah Dalam sholat jenazah pun kita pertama bacanya apa? Al-fatehah Ketika tahlil ada salawat Di dalam sholat jenazah ada gak salawatnya? Ada salawat Ada salawatnya Ketika itu setelah itu kita mendoakan Di dalam sholat jenazah ada gak doanya? Ada Allahumma gfirlahum warhamhum wa'afihim wa'afu'anhum Jadi berdoa mau itu bulan Ramadan Dilwar Ramadan Atau mau menyambut Ramadan Atau fi zamanin mu'ayyan Kita tentukan waktunya untuk berdoa Buat arwah Maka itu sangat boleh Bahkan sangat disunahkan Kenapa? Seperti yang dikatakan Mas Fadli Orang-orang bulan Ramadan Orang-orang ahlil arwah itu Ahlil arwah bulan Ramadan itu Sampai dikatakan oleh malaikat-malaikat bertanya Apa yang bikin kalian iri buat orang ahli dunia? Oh kami iri sama ahli dunia Bukan iri harta sudah Mereka iri apa? Oh kami sudah tidak bisa berpuasa Mereka bisa berpuasa Kami sudah tidak bisa sholat Mereka bisa sholat Kami sudah tidak bisa sedekah Mereka masih bisa sedekah Kami sudah tidak bisa masuk masjid Mereka masih bisa masuk masjid ini Yang bikin iri ahlul arwah Nah kita yang masih hidup Mendoakan mereka Agar mereka selalu mendapatkan Ketenangan, kenikmatan, ampunan dari Allah SWT Jadi bicaranya boleh 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 ya mbak ya Sekarang kita masuk lagi ke pertanyaan yang berikutnya Ya dari Ed Junia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz saya mau tanya nih Adanya salah satu tradisi saat munggahan Sebelum bulan puasa Seperti memberikan pancen Yang katanya untuk menghormati simbah Apaan pancen apa ya? Nah pancen itu adalah segelas air Dengan bunga mawar Rokok Serabi Sepotong daging ayam Tau bacem Mie Sama sayur Sambal goreng kentak Wah saya juga mau ini mah Yang mau saya tanyakan adalah Boleh gak sih Kita ngasih pancen saat tradisi Entah munggahan Ataupun Dekah desa Mohon jawabannya ya Ustaz Sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Syam Jawab nih Saya juga suka nih makanan-makanan ini Pertanyaannya Mbahnya masih hidup Atau udah meninggal? Udah meninggal Ini kan kalau misalnya ini kan Memberikan pancen nih Tradisi bukan Sebelum kuasa Katanya untuk menghormati si mbah Kalau ini kayaknya masih hidup kali ya Masih hidup Kalau masih hidup mau gak apa-apa Masih hidup saya juga mau Kalau masih hidup ya Langkah baiknya bersedekah makanan Bersedekah apapun Itu yang bermanfaat Ini kalau masih hidup Kita bikin lu asumsi aja Yaudah Kalau masih hidup Boleh-boleh saja Bahkan baik untuk dilakukan Hitungannya adalah sedekah Sedekah makanan Engkak sedekah Tapi Sedekah itu tidak wajib Ya Sedekah yang seperti ini Tidak wajib Jangan sampai Karena adanya tradisi ini Menyulitkan diri kita Sama seperti tahlilan Tahlilan baik sunnah Tapi tidak wajib Jangan sampai ada yang berhutang Untuk tahlilan Ya Jangan sampai ada yang berhutang Untuk tradisi ini Boleh Baik dilakukan Sunnah dilakukan Tapi jangan mewajibkan Ya Jangan mewajibkan Kenapa? Karena bisa saja ada yang berhutang Akhirnya Bagaimana untuk orang mati Maka subhanallah Lebih baik untuk yang hidup saja Kalau untuk orang yang mati Kita pahalanya yang dikirimkan Bukan serabinya Karena serabinya Tidak bisa masuk lagi Di alam barzakh Serabinya tidak bisa masuk Di alam barzakh Ke alam kubur Tadi mawarnya Tidak bisa masuk ke alam kubur Tapi pahala sedekahnya Bisa masuk ke alam kubur Masya Allah Jadi kalau misalnya Kalau bisa Orang tua masih hidup Nenek masih hidup Bawa induk beras Ya kan Macam-macam makanan yang instan Yang bisa kalau misalnya Didadakan buat sahur Ya siapin semuanya Nah sekarang kita masuk lagi Ke pertanyaan ketiga Dari Instagram Atpongki721 Assalamualaikum Ustadz Bagaimana jika di kampung saya Ada kebiasaan Sebelum Ramadan itu Bakar meriam bambu Ustadz Dalam Islam Apakah boleh Ustadz Tetangga saya Udah marah-marah Karena katanya Tahun lalu Bapaknya hampir kumat Jantungnya gara-gara bunyi Meriam bambu Dan kami para pemuda Karang Taruna Di rumah Dimarahin Di RMHN Tapi ini kan Tradisi turun-menurun Ustadz Bisa gak ditinggal Gitu aja Jawab Ustadz Ada empat jawabannya Yang pertama Mohon izin Kenapa orang dulu Pakai meriam Pakai putasan Kenapa Untuk menyemarakkan Dan memberitahukan Kepada alayak banyak Bahwa orang badan Sudah tiba Dan waktu itu Belum ada TV Belum ada informasi lain Jadi orang dahulu Menggunakan itu Dan yang kedua Mereka melakukannya Di daerah yang jauh Dari pemukiman Sepi Itu yang kedua Yang ketiga Usahain Memang sudah dapat Ijin Dan semua Sepakat untuk Melakukannya Dan yang keempat Saya singkat aja Kalau bisa Coba diganti Dengan sesuatu Yang terbaharukan Yang mungkin Tidak mengganggu Karena siapa tahu Ada yang jantungan Betul Nah sekarang nih Yow sama-sama Buat jamaah islami tindak Yang ada di rumah Kita berdoa Bersama Menyambut bulan ramadhan Mudah-mudahan Di bulan ramadhan ini Diberkahi kehidupan kita Rezeki kita Kesehatan kita Dan lain-lain Mudah-mudahan Doa semua orang Di seluruh Indonesia ini Kita sama-sama di hijabah Dipimpin guru kita Ustaz Syam Tafadol Ustaz Syam Izin guru-guruku Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rubb العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور يا رب أصبحنا وأصبح الملك لله Al-Fatihah 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 Al-Fatihah